Bootable USB Flashdisk Mac OS punya banyak manfaat. Kamu bisa menggunakannya untuk install Mac OS di beberapa perangkat Mac tanpa harus download lagi dan lagi, atau segedar menyimpannya untuk install Mac OS di kemudian hari. Halo guys, ketemu lagi dengan Kepoin Techno. Di seri video Kepoin Mac kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat bootable USB Flashdisk Mac OS dari perangkat Mac. Video ini dipersembahkan oleh macpoint.com, Mac Portal Indonesia. Kunjungi macpoint.com untuk info dan tips terbaru seputar Mac, iPhone, dan perangkat Apple lainnya. Untuk membuat bootable USB Flashdisk Mac OS, siapkan USB Flashdisk dan saya sarankan yang memiliki kapasitas 16GB atau lebih. Setelah itu download Mac OS terbaru, caranya buka App Store, dan ketikan Mac OS Hi Sierra yang merupakan versi Mac OS terbaru saat ini. Download dan tunggu hingga proses download selesai. Setelah selesai, window instalasi Mac OS akan muncul. Close aja dengan klik kanan ikon dan quit. Tancapkan Flashdisk, tekan comment dan spasi untuk membuka spotlight, lalu ketikan Disk Utility. Setelah itu erase Flashdisk, disini saya menggunakan format Mac OS Extended Journal, tekan erase, dan tunggu sampai selesai. Sebenarnya langkah ini opsional, tidak harus dilakukan. Tetapi saya selalu melakukannya untuk mempersiapkan Flashdisk sebelum proses pembuatan bootable Mac OS dimulai. Jika sudah, kita akan melangkah ke proses utama yaitu pembuatan bootable USB Flashdisk Mac OS. Buka terminal, letakkan di sisi kiri. Setelah itu buka finder, letakkan di sisi kanan, karena kita akan melakukan beberapa drag and drop. Di finder, buka folder application, dan cari file install Mac OS Hi Sierra. Klik kanan file tersebut, show package contents, buka folder content, resources, dan kamu akan mendapati file create install media. Oke sekarang ke terminal lagi, ketikan sudo, spasi, lalu drag file create install media dari finder ke terminal. Setelah itu ikuti dengan mengetikan dash, dash volume, lalu drag drive USB Flashdisk dari desktop ke terminal. Oke, jika sudah tekan enter, masukkan password, muncul konfirmasi untuk hapus Flashdisk, tekan yes, dan enter. Kini tunggu hingga proses selesai, proses berlangsung cukup lama, sekitar 20-30 menit. Setelah selesai, kamu akan mendapati drive install Mac OS Hi Sierra, yang merupakan bootable USB Flashdisk dari Mac OS yang siap kamu gunakan. Untuk menggunakannya, kamu tinggal tancapkan saja Flashdisk saat Mac dalam posisi mati, tekan dan tahan tombol option di keyboard, lalu tekan tombol power untuk menyalakan Mac. Dengan begitu akan muncul pilihan booting, pilih booting dari bootable USB Mac OS tersebut. Nah itulah dia guys, cara membuat bootable USB Flashdisk Mac OS. Baik kamu yang belum subscribe channel Kepoin Techno, pastikan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lain seputar teknologi seperti ini. Saya Fabian dari Kepoin Techno undur diri, sampai bertemu di video teknologi lain esok hari.